Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini dari tim Ratu Wadil itu mau mengklarifikasikan mengenai pewayangan Banyak orang bukan hanya di orang Indonesia saja, bukan khusus orang jahat saja Tapi di berbagai dunia sudah mengetahui tentang wayang Banyak orang sudah mengetahui tentang wayang Lalu seperti apa saja selusul wayang itu? Apakah wayang itu dulunya memang dari cerita nyata? Atau kawayang hanya aritif belaka? Mari kita bahas Banyak orang Jawa terkhususnya itu mempercayai mengenai pewayangan Banyak orang Jawa itu percaya tentang wayang Bahkan banyak juga orang-orang yang beranggapan wayang itu ada Dan kali ini saya akan memberi penjelasannya Perlu diketahui ternyata bahwasannya wayang itu tidak pernah ada Jadi wayang itu tidak pernah ada Wayang itu tidak pernah ada di kehidupan nyata Wayang adalah cerita leluhur yang dulunya dibuat oleh empu-empu terdahulu Dengan memasukkan karakteristik manusia-manusia Dan juga dengan memasukkan Suatu simbolis-simbolis antara yang benar dan yang salah Antara kebaikan dan kejahatan Jadi wayang itu sebenarnya adalah suatu cerita yang dahulu kala Sebelum Sunan Kalijaga loh ya Karena banyak orang itu mengklaim bahwasannya wayang itu milik Sunan Kalijaga Salah Sebelum Sunan Kalijaga itu ada Jauh sebelum Sunan Kalijaga itu ada Cerita wayang sudah ada Dan sudah berkembang di masyarakat Dimana cerita wayang ini adalah cerita yang mengambil sifat-sifat manusia-manusia di zaman itu Dengan pembentukan karakter dan pembentukan fisik atau pembentukan tubuh Dengan menyimbolkan karakter tersebut Contohnya Puntah Dewa Kenapa Puntah Dewa selalu melihat ke bawah Karena Puntah Dewa itu memiliki sifat yang sabar Sifatnya rendah hati Dan sifatnya lemah-lembut Kenapa Bala Dewa Sifatnya itu Kwa aja yang itu dibuat merah Dan kenapa dia selalu menatap ke depan Ada juga sebagian yang agak menatap-menatap ke atas sedikit Kenapa Karena Bala Dewa itu memiliki sifat yang lantang Sifat yang kegas Sifat yang keras Lantang Jadi semuanya itu berdasarkan Suatu Cerita-cerita yang sudah dibuat secara mendasar oleh empu-empu terdahulu Dimana dulu wayang yang dibuat empu-empu dulu tidak sama seperti wayang sekarang ini Karena wayang sekarang ini sudah melalui kemajuan zaman dan pembentukan yang selalu maju ya Sedangkan wayang-wayang terdahulu tidak seperti itu Karena wayang-wayang terdahulu lebih alami dan tradisional Walaupun sama-sama terbuat dari kulit Sama-sama wayang-wayang terdahulu sama wayang kulit sekarang tetap beda Karena apa sekarang sudah melalui alat-alat canggih dan proses-proses canggih karena kemajuan zaman Sedangkan yang terdahulu karena masih tradisional dan alami Dimana wayang ini memiliki cerita yang unik Banyak sekali simbolis-simbolis Wajangan-wajangan Nasehat Bahkan pengajaran-pengajaran yang terkandung di dalam wayang Karena saya pribadi Saya pribadi Saya itu dulunya juga suka mendalami wayang Saya juga suka mendalami wayang Suka mendalami pemahaman wayang Jadi gak heran sih Kenapa saya bisa tahu cerita-cerita wayang Kisah-kisah wayang itu tahu karena apa Memang saya mempelajari Jadi Wayang itu adalah cerita buatan oleh leluhur-leluhur terdahulu Yang turun-temurun, turun-temurun dan turun-temurun Sampai saat ini Hanya saja bedanya apa Di zaman Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga menggunakan sastra wayang Untuk menyebarkan agama Islam Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam Melalui hiburan-hiburan yang ada saat itu Dan salah satu hiburan yang ada adalah wayang Dan karena Sunan Kalijaga sendiri juga pinter ngomong Sunan Kalijaga itu pinter ngomong Jadi saat dia menjadi dalam wayang Dia lincah Karena apa? Dia pinter ngomong Jadi lincah Dan semenjak kehadiran Sunan Kalijaga Yang mengklaim bahwasannya wayang itu sebagai Penyebaran ajaran Islam Sehingga banyak orang Islam yang meyakini bahwasannya wayang itu milik Sunan Kalijaga Tapi kenyataannya Wayang itu sudah ada sebelum Sunan Kalijaga itu ada Dimana cerita wayang ini bukan hanya tersebar di Jawa Indonesia saja Ternyata di berbagai negara itu juga ada Bahkan India juga memiliki cerita wayang versi India sendiri Kalau Indonesia memiliki cerita wayang versi Indonesia sendiri Versi Jawa India juga punya kisah wayang versi India sendiri Dan ceritanya itu berbeda Kalau di India Betara Krishna atau Basu Dewa Krishna Itu kulitnya itu kuning putih Padahal kalau dari cerita wayang Jawa Basu Dewa Krishna atau Dewa Krishna Itu kulitnya itu coklat Coklat manis Kalau di India Itu yang suka memberikan nasihat dan pengarahan itu Krishna Sedangkan di Jawa Wayang Jawa Ada dua sosok pihak yang memberi nasihat Selain Krishna Itu ada puno kawan Terutama Semar Karena Semar itu lebih tua daripada Krishna Karena Semar itu lebih tua daripada Krishna Kalau di India Senjata Cakra Sudarsana itu seperti Muser-muser Seperti lingkaran yang muser-muser itu ya Cakra Sudarsana ya Sedangkan di dalam cerita wayang Jawa Senjata Cakra Sudarsana itu Wujudnya adalah panah Panah Cakra Di mana di belakangnya itu ada Kayak bola itu yang melingkar-lingkar Tuh Beda Kalau di India itu seperti lingkaran yang muser-muser Kalau di Jawa Cakra Sudarsana itu adalah Senjata Panah Di mana Krishna ini Diklaim sebagai Reinkarnasi dari Ramawijaya Dalam kisah Ramayana Lalu dia hadir lagi di dunia dalam bentuk Krishna Di kisah Mahabharata Di mana Ramayana itu Ramawijaya itu Ahli dalam memanah Jadi tak heran Kalau di cerita Jawa Krishna Senjata Cakra Sudarsana itu adalah Panah Krishna Panah pamukasnya Krishna Karena Krishna Reinkarnasi dari Ramawijaya Karena banyak orang yang Ngeklaim bahwasannya Dewa Wisnu Itu akan turun di dunia manusia Sebagai Sepuluh Perwujudan Yang banyak diketahui dengan julukan Kalki Avatara Wisnu Dasa Kalki Avatara Wisnu Sepuluh Perwujudan dari Dewa Wisnu Yang akan Masuk ke dimensi manusia Di setiap jaman Dan di jaman sekarang ini Merupakan jaman Kesepuluh Maka dari itu Banyak orang Hindu Meyakini Bahwasannya Ratu Adil Itu adalah Perwujudan dari Dewa Wisnu Ratu Adil itu adalah bagian terakhir Dari Kalki Avatara Wisnu Yang akan mengadili dunia ini Itu mengapa Ratu Adil juga spesial di hadapan orang Hindu Karena dalam ajaran Hindu Karena dalam ajaran Hindu Sang Visnu akan turun 10 kali Ada Buddha Sri Dattul Gautama Ada Anuramayana itu ya Ramawijaya Ada Krishna Dan yang terakhir itu Konon katanya itu Datang sebagai Ratu Adil Dan jangan lupa Untuk selalu Klik like Dan subscribe Video ini Terima kasih telah menonton